Pasukan Hezbollah menggagalkan operasi militer Israel di Ramiyah pada Sabtu 12 Oktober 2024. Sebelum beroperasi, Hezbollah langsung membobar diri Jionis dengan rentetan roket. Alhasil sejumlah tentara Israel tewas saat berupaya kabur menggunakan kendaraan tempurnya. Dilansir Dayal Mayadin, hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Dalam rilisnya, Hezbollah mengaku bahwa pasukannya menyerang sejumlah tentara Israel di wilayah Ramiyah dengan sejumlah roket pada Sabtu pagi. Hezbollah mengklaim serangan dari pasukannya itu tepat mengenai sasaran dan menimbulkan kepanikan. Sejumlah tentara Israel pun kocar-kacar dan berupaya kabur menggunakan bulldozernya. Namun, lagi-lagi upaya Jionis itu dikegalkan oleh Hezbollah. Beberapa menit setelah mengoperasikan bulldozernya untuk kabur dari Ramiyah, Hezbollah kembali mengujannya dengan roket. Akibat selanjutnya bertubi-tubi itu, sejumlah tentara Israel tewas dan terbakar hidup-hidup di dalam bulldozernya. Meski demikian, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal insiden tersebut. Terima kasih telah menonton!